Dam Raman Kota Metro Pesih sebagai pengumpul kerang kijing dan keong yang akan diperjual belikan di pasar tradisional. Aktivitas masyarakat seperti pertanian, pembuangan sampah ke sungai, dan kegiatan transportasi diduga meningkatkan cemaran logam berat di perairan. Tingginya cemaran logam berat timbal di perairan berdampak pada meningkatnya cemaran timbal pada organ tubuh kijing. Pola hidup kijing bersifat sesil dan hidup di dasar perairan menyebabkan tingginya serapan terhadap logam berat timbal dan akan terakumulasi pada organ tubuh yota ini. Pengolahan menjadi salah satu upaya agar dapat menurunkan cemaran logam berat pada bahan pangan hewan kijing. Pencucian dapat menurunkan kadar timbal pada permukaan daging kijing. Semakin lama waktu pencucian yang digunakan, maka semakin banyak ion PB2+, yang terikat dan larut oleh ion hidroksi, sehingga kadar PB pada daging kijing menurun atau berkurang. Pengolahan daging kijing juga mampu menurunkan cemaran logam berat timbal, terutama logam-logam yang terakumulasi di dalam organ tubuh. Beberapa teknik pengolahan dapat dilakukan, yaitu perebusan, pengukusan, dan penumisan. Namun, pengolahan yang paling efektif dalam menurunkan logam berat timbal adalah teknik perebusan. Pencucian dapat menurunkan kadar timbal sebanyak 6,35% pada pencucian selama 15 detik. Semakin lama waktu pencucian, semakin banyak menurunkan kadar logam timbal. Setiap pengolahan dapat menurunkan kadar logam timbal pada daging kijing. Perebusan mampu menurunkan kadar timbal paling tinggi, yaitu sebesar 39,94%. Kijing sebaiknya diolah terlebih dahulu sebelum dikonsumsi agar terhindar dari mikroorganisme yang bersifat patogen dan meminimalisir kadar timbal. Dengan memanfaatkan panas, ikatan logam yang terdapat pada kijing dapat terputus, sehingga kadar logam berat yang terkandung dapat berkurang. Terima kasih telah menonton!